Sampah yang berceceran di laut Indonesia, jika dikumpulkan cukup untuk menutup sepertiga wilayah tanah air. Menurut Science Journal 2015, sebanyak 1,29 juta ton sampah mengalir ke laut setiap tahun. Menyelamatkan laut Indonesia dari sampah adalah langkah penting untuk menyelamatkan masa depan laut Indonesia dan manusia yang hidup di sekitarnya. Mereka pasukan yang memungkut sampah Anda. 8 jam setiap hari, kapal ini berpatroli mencari sampah yang belum hanyut ke laut. Tempat saya berdiri ini tadinya lautan, tetapi menjadi dataran solid karena sampah yang bersatu dengan lumpur di Muara Kaliadem. Ini sebagian kecil dari sampah yang sudah berkurang di pesisir Jakarta. Dan kalau bisa saya gambarkan di sini kebanyakan merupakan sampah plastik. Sampah-sampah ini mengendap di Muara Sungai, tetapi belum sempat sampai ke laut lepas. Di sini bisa menjadi gambaran, ini akumulasi sampah kita semua dari hulu hingga ke hilir. Sampah dipindahkan dengan tenaga manusia dan ditampung sementara di kapal, dikumpulkan hingga kapal penuh. Indonesia merupakan negara nomor dua paling banyak membuang sampah ke laut. Ini menurut riset Gina Jambak dari University of Georgia pada 2015. Dalam setahun, terkumpulah 1,29 juta metrik ton sampah yang mengalir ke laut. Dibutuhkan lebih dari 223 ribu truk sampah untuk mengangkut 1,29 juta metrik ton sampah. Atau, jika diratakan di permukaan, sampah di laut Indonesia dapat menutupi sepertiga luas wilayah Indonesia. Atau hampir 1,8 juta kilometer persegi. Awal tahun ditandai dengan angin muson barat yang membawa sampah yang sudah hanyuti laut ke arah timur. Pesisir Jakarta hanya sebagian kecil dari panjang garis laut di Indonesia yang merasakan dampaknya. Setiap harinya mengangkut berapa sampah bersama tim di sini? Kalau kita itu mengangkat itu sekitar 75 meter kubit per hari ya. Sampah yang kita angkat dari laut kita bawa ke Bandar Kebang. Bagaimana dengan sampah yang terus bertambah? Ya memang kalau di musim-musim barat ya memang ada puluh mes sampah yang agak tambah. Itu berasal dari tetangga kita dari Banten itu pasti karena musim barat gitu ya. Terutama juga di puluh-puluh-puluh, di puluh itu pasti diserang. Karena merupakan keluk Jakarta ini jadi numpuk. Jadi kalau angin timur itu juga dari Jawa Barat maksudnya. Namun demikian memang agak berkurang ya. Sampah itu kenapa? Karena sudah ada badan air. Memang agak berkurang saat-saat ini sampai itu. Tapi ya tetap aja lah. Belum bisa kita ambil semuanya. Pasti banyak yang datang daripada yang kita ambil. Tiap bulan, sampah yang diangkat dari Laut Jakarta rata-rata 1.200 ton atau seberat 700 mobil minivan. DKI Jakarta menghasilkan 84.000 ton sampah setiap tahun. Sampah ini termasuk di antara 64 juta ton sampah dari seluruh wilayah Indonesia setiap tahun. Perbatasan juga dengan daerah pantai utara Laut Jawa. Terkadang kalau pengaruh musim anginnya ya, banyak sekali sampah-sampah yang terdorong baik dari Bekasi, terdorong dari Lampung, terdorong dari kawasan Tangerang. Sehingga ini juga menjadi PR kami untuk melakukan terus pembersihan-pembersihan sampah yang ada di Kepulauan Seribu. Kita akui penanganan sampah di Kepulauan Seribu cukup mahal. Tetapi penggunaan bahan bakar kan memang cukup berat. Kapal pengangkut membutuhkan 31.000 liter bahan bakar per hari hanya untuk mengambil sampah di area Laut Jakarta. Ini baru di Laut Jakarta. Bagaimana dengan yang lain? Ketika sampah plastik dan limbah lain bercampur, warga pesisirlah yang paling dirugikan. Ikan mati, bahkan air yang mereka gunakan setiap hari bisa jadi sumber malam petaka. Silvano Hajit, Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati